hai 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 Bukan urusan kita caranya, kan ayatnya apa, minta lah kamu akan beri, karena orang urut diganti loh sampai saat ini, kecuali ini harus diganti, minta lah kamu harus cari sendiri jalannya, urut diaman demen Apa, apa mas berarti kan kadang hal-hal negatif, sugesti negatif barang ini bisa terjadi karena lingkungan barang Iya, tanpa sadar merasuki pikiran barang sadar kita, nah dia mengwujudkan Jadi mending kita misalnya ada lingkungan yang kurang apik lah bagi AEDW, mending sumingkir itu gitu Iya, makanya kan orang gini loh, ada pebatas yang mengatakan, melihat seseorang itu tinggal dilihat dengan siapa dia berkauh Jadi benar, gue Tapi makanya pikirnya ini, mesti siapa aku, mesti diri gimana Oke, aku tegaskan, sekarang kita membahas tentang lingkungan toksik atau yang membuat hal-hal negatif atau sugesi negatif ke dalam alam bawah sadar kita, tapi di lingkungan perkantoran. Gimana kita menyikapinya? menyikapi apa? ayo ku kan lingkungan bisa membuat apa kita harus resign apa? bagi aku wongsa ruangan ku ini hanya percaya bahwa kesejahteraan dia berasal dari gaji yang dia dapat dan aku anora gaji hanyalah salah satu bagian dari penghasilan bukan satu-satunya penghasilan nyabannya berlaku muriku ya gaji ramunda ya sama karena apa jadi dia meyakini bahwa kesejahteraan dia berasal dari gajinya dia hanya dari gajinya dia dia punya gajinya seperti itu terserah tapi tidak sama aku aneh misalnya aku enggak belah perusahaan seperti yang kau katakan tadi Mr. Rian ceritakan 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 cara kerjaan selama kamu meyakini apa apa yang dia sambatkan bener yang terjadi pada dirimu juga perkaraan ini masalah iman masing-masing orang yang berbeda keyakinan masing-masing orang yang berbeda ini ini saya akan terus saya akan ditambahkan ini aku bersyukur ini saya akan menikmati ini itu hidup adalah pilihan ini bersyukur kita ini sebab bukan akibat bahagia dulu merasa bahagia maka semua yang hal-hal yang akan menambah kebahagiaan aku akan datang bukannya aku mencapai A dulu baru aku akan merasa bahagia bukan bahagia dulu A akan datang perbedaannya dengan lomba jadi aku akan berbahagia ketika aku mendapatkan pasangan A tapi kamu berbahagia dulu pasang K yang akan mengejar-ngejar pasangan bayangkan sekau kantor dati pasangan pilih pibat 4 ayat 8 itu mengajarkan kepada kita berpikirlah yang enak-enak yang baik saya ingin saya ingin ngopon misalnya bayang saya ingin 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 berpikirlah yang enak-enak enak-enak dikejar-kejar enak-enak enak-enak pilih 4 ayat 4 ayat 4 ayat 4 ayat saya ingin google saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin bayangnya bingung berpikirlah dikasih dikasih misalnya aku di kantor aku sering makan enak-enak seorang kantor ngomong saya ingin enak-enak asam murat dia meyakini seperti itu dan itu terbukti ketika dia makan enak-enak plastik langsung asam murat mereka berbeda iman menerapkan 4 ayat 8 kalau dia akan asam kurat maka alam semesta akan mengisikan bahwa ketika dia makan enak-enak akan asam kurat Tuhan mengabulkannya selanjutnya mas kan mau tentang rasa digagas kan itu membentengi pengaruh negatif atas lingkungan ke kita kadang walaupun rasa digagas kan saya tidak tidak menunggu terus yang di menangkap itu sampai setiap hari mengembing saya semurut ya mungkin ini mungkin ini memang saya tidak mengembingi saya tidak mengembingi makan sabal makan plastik asam burat saya sabal saya sabal saya sabal ya kadang kan mungkin mungkin karpin seperti itu mas ibaratnya ada yang bersih wangi tapi ada yang mendut yang mendut mesti dia tetap mendut ini lho kase ada yang ikut memberikan kewangian ke orang-orang mendut-lendut di sekitar ya kamu tetap untuk wangi agar kamu bisa memberikan kewangian tindut-lendut di sekitar bukan justru kamu yang malah ini contoh kasus baik untuk mas Rian ini contoh kasus misalnya aku temen kantormu aku tugasnya tambah tapi bayarin mungah-mungah ya pengenmu apa? misalnya kasusnya apa mau? kasusnya apa mau? kasusnya kasusnya mau sebuah sebuah apa mau? ucahan nambah apa yang sekarang kamu inginkan ucahan berkurang penghasilan nambah apa susahnya lu? di wali itu ayo ini perlu rasa kerja penghasilan sudah paham apa yang pikiran bisa pikirkan itulah yang akan terjadi kalau pikiran arah mungkin pekerjaan gaji nambah maka itulah yang akan terjadi tapi aku berpikiran semakin aku malas semakin aku sukses cobalah berpikir seperti itu ya aku sedang belajar melakukan ini e maka